Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, bersama saya Nada Dwi Putih Rahima, selamat datang di Triangels Podcast. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua ini dalam keadaan sehat sama bahagia, amin. Nah, jadi ini tuh podcast pertama dari kita, yang juga sebenarnya podcast ini tuh tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikannya ini kita dari program studi pendidikan matematika. Nah, jadi kan ini podcast pertama ya, gimana kalau kita langsung ngebahas sesuatu gitu. Kayaknya kalau kita diem-diem aja kayaknya kurang seru gitu, jadi kita kayaknya ngebahas sesuatu. Kan tadi saya bilang ini tugas dari filsafat pendidikan, gimana kalau kita ngebahas tentang filosofi. Filosofi. Tapi filosofinya ini filosofi tentang ilmu-ilmu gitu, ilmu matematika. Nah, kira-kira teman-teman semua pada tau gak, ketebak gak coba ilmu matematika. Nah, jadi sebenarnya kita ini mau ngebahas tentang filosofi trigonometri nih. Tapi, kan saya gak mungkin kan ngebahas sendirian tentang ini. Kayak kurang seru aja gitu kalau sendirian ngebahasnya. Gak ada teman buat diajak bicara, diajak sharing. Nah, jadi saya cuma punya dua teman yang bisa kita ajak buat bahas-bahas sharing-sharing tentang filosofi pendidikan. Eh, sorry. Filosofi trigonometri ini. Nah, langsung panggil aja kali ya. Ada Julia sama Dian. Halo. Halo. Halo, Jumlah Dia. Halo, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Muhammad. Alhamdulillah atau gak gitu? Alhamdulillah, baik ya. Nih, lagipada sibuk apa sih sekarang nih? Tugas sih sama kuliah. Tugas sama kuliah ya. Iya, sama juga? Sama, tugas sama kuliah. Enggak gak jauh-jauh ya. Kita gak jauh-jauh tugas sama kuliah. Apalagi udah mau uas. Tugasnya makin banyak. Udah mau uas nih. Mendekati-mendekati uas, tugasnya makin banyak. Nah, sebelum kita mulai nih ke pembahasannya, kita mau ngomongin dulu kita dari mana. Nah, sebenarnya kita ini satu kelompok dari program studi pendidikan matematika, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Ya, Karawang. Jadi, kita sebenarnya makang tetehan ya. Tapi di sini gak usah. Jadi, kita santai-santai aja. Ngobrol-ngobrol santai. Gak usah lah. Makang teteh dulu gitu. Nah, membahas tentang filosofi trigonometri. Buat kita sendiri, trigonometri tuh gak asing gak sih? Iya. Sering aja kita denger. Pasti buat teman-teman semua yang nonton, buat anak-anak yang nonton dari SMP atau SMA, atau yang masuk jurusan fisika sama matematika, pasti gak asing juga nih sama yang namanya trigonometri. Bener gak? Bener, bener, bener banget. Kayak sekali tuh. Ya kan? Kayak trigonometri udah gak asing deh gitu. Nah, sebenarnya tuh trigonometri sendiri tuh apa sih? Kan kita udah sering denger nih, trigonometri tuh ini, itu. Kan pada saya pribadi, trigonometri ini salah satu cabang matematika yang kayak ngebahas tentang sinus, kosinus, selatangan gitu. Mungkin dari Dian atau Julia mau ada tambahan atau ada koreksi sedikit tentang trigonometri sendiri. Mungkin Dian mau nambahin? Kalau Dian sendiri yang Dian tahu tentang trigonometri itu, kita udah kenal gitu dari SMP sampai SMA juga. Nah, kita disini pasti udah mengenal banget gitu. Nah, jadi trigonometri ini dari namanya sendiri kita harus tahu gitu. Trigonometri ini berasal dari bahasa Inani, yaitu trigonom yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya ukur. Nah, untuk trigonometri ini adalah suatu cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, gitu dari trigonometri itu. Oh, berarti sebenarnya trigonometri ini berhubungan sama segitiga, ya? Kita nggak jauh-jauh dari segitiga, ya nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, mungkin kalau Dian Julia ada tambahan nggak kalau tentang trigonometrinya sendiri? Atau yang Julia ingat tentang trigonometri? Yang Julia ingat terus berkesan tentang trigonometri ini, tentang sudut istimewanya sih, itu membekas banget. Jadi, ingat sampai sekarang walaupun udah dipelajari dari dulu-dulu dan berguna juga sampai sekarang. Berguna banget ya, apalagi kita maksudnya ke program studi pendidikan matematika. Kalau kita nggak tahu tentang sudut-sudut itu, kayaknya kurang gitu. Nah, anak matematika. Oh, anak matematika banget. Iya. Oke, kita nggak bahas tentang trigonometri ini. Pasti setiap hal atau setiap sesuatu dari matematika atau ilmu-ilmu lain pasti ada sejarahnya, kan? Nah, kalau dari trigonometri sendiri ini sejarahnya gimana sih? Mungkin dari kapan sih trigonometri ini ada gitu loh? Mungkin bisa dijelasin? Ya, yang Julia tahu, trigonometri ini diracak dari hingga zaman Mesir, Rumah, dan Babilonnya, dan juga peradaban lebar dulu. Nah, lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Terus, istilah sinus, kosinus, dan tangan kan itu bagian dari trigonometri. Tapi, istilah sinus, kosinus, sama tangan itu jauh lebih tua ketimbang istilah trigonometri sendiri. Jadi, penemu lebih menemukan sinus, kosinus, dan tangan terlebih dahulu daripada istilah trigonometrinya. Kayak gitu sih yang diletakannya. Berarti udah lama banget ya tadi yang disebutin dari zaman Mesir Puno, Babilonia. Itu sekitaran tahun, 3.000 tahunan yang lalu ya. Iya. Wah, lama banget. Terus, tadi Julia juga nyunggu membahas tentang sebenarnya tuh yang kemarauan itu sinus, kosinus, tangan baru trigonometri kan? Nah, mungkin. Bisa dikasih tahu nggak sinus, kosinus, tangan itu keluar kapan? Sama trigonometrinya tuh keluarnya kapan? Ya, tadi kan Julia sudah mengatakan gitu ya, istilah sinus, kosinus, dan tangan itu lebih tua daripada nama keseluruhannya sendiri yaitu trigonometri. Nah, untuk sinus, kosinus, dan tangan itu sudah muncul pada tahun 600-an. Sedangkan istilah dari trigonometri ini pertama digunakan pada tahun 1595 gitu. Oh, berarti jaraknya itu jauh ya antara sinus, apa yang menama sinus, kosinus, tangan sama si trigonometrinya hampir kurang lebih berapa ya? 1000 tahunan lah, kurang lebih ya? Kurang dari 1000 tahun. Sama banget berarti sejauh itu ya, beda munculnya. Oke kan tadi kita membahas trigonometri itu ada sinus, kosinus, sama tangan. Nah, sebenarnya sinus itu apa sih? Kan kalau yang saya tahu sinus itu kayak perbandingan dalam segitiga nih, perbandingan panjang dari segitiga antara sisi depan sama sisi miringnya. Ya kan? Kalau yang saya tahu. Mungkin dari dia atau Julia ada tahu gitu tentang sinus sama kosinus, eh tentang sinusnya, sorry. Tentang sinusnya betul nggak sih kayak gitu? Iya sih, yang Julia tahu juga sinus gitu depan miring, demi gitu. Emang berarti emang jadi emang begitu ya? Dari dulu juga yang kita tahu begitu ya? Iya, begitu. Nah, kalau berarti setiap sinus kosinus sama tangan kan juga punya aturannya ya? Nah, aturannya ini tuh dicetuskan kapan sih kalau sinus dan sama siapa yang ngitusin gitu? Kalau yang Julia tahu sinus ini dikenalin sama seorang matematikawan namanya Abu Nasir Mansur Ibnu Ali Bin Irak pada abad ke-11. Terus Abu Nasir Mansur Ibnu Ali Bin Irak ini lebih dikenal dengan nama Abu Nasir Mansur. Nah, beliau ini hidup pada tahun 960 sampai 1036 Masehi. Nah, Abu Nasir Mansur ini berasal dari Persia. Nah, terus dilahirkannya itu di sekitar Jilan, Persia pada tahun 960 Masehi yang tadi Julia katakan. Terus, ini itu infonya dari The Regions of the World. Jadi, ada bukunya gitu. Wow, berarti keren ya. Berarti beliau ini keren banget ya. Bisa menciptakan, bisa ketikkan, ah ada sinus nih yang bisa kita pakai nih sekarang dalam kita belajar latematika nih terutama yang kita rasain ya nggak sih? Nah, tadi tadi kita bahas sinus nih. Kita udah sedikit-sedikit bahas-bahas sedikit tentang sinus. Selanjutnya kan ada juga kosinus. Kalau tadi sinus itu berhubungannya perbandingan antara depan dan miring. Kalau saya tahu kosinus itu samping sama miring perbandingannya. Bener nggak? Ya, benar-benar. Takut saya salah, takut saya nggak ada salah. Benar. Benar berarti ya? Benar, benar. Nah, tadi kita membahas sinus itu dicetuskan oleh siapa. Kalau kosinus sendiri, yang ditetuskan itu siapa dan kapan? Kalau kosinus sendiri itu yang ditetuskan itu alokasi. Alokasi ini orang pertama yang menemukan hukum kosinus. Nah, terus beliau juga memberikan sejumlah alasan mengapa kosinus bisa digunakan untuk memencahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan segitiga. Nah, beliau juga adalah seorang saintis yang menembangkan matematika dan astronomi pada zaman kejayaan dinasti timuri. Jadi, sama kayak tadi Abu Nasr, dia juga astronomi, gitu, diberang astronomi. Nah, pada abad ke-14 Masehi. Nah, dulu itu hukum kosinus itu lebih dikenal sebagai teorema alokasi. Karena kan penemunya itu alokasi, kayak justus yang udah tahu. Oh, ya berarti sebelumnya itu namanya itu bukan kosinus ya? Iya. Bukan hukum kosinus, tapi sama dari yang menutuskan ya? Iya, itu. Nih, kita udah ngebahas tadi ada beberapa yang kita bahas. Tadi pertama ada apa itu? Triplometris, sejarahnya, kapan ditutusin, terus siapa penemu sinus sama kosinus. Tapi kayaknya kita berit dulu, masih. Kita santai-santai dulu, cua dulu, sambil dengerin ragu nih. Hmm. Terima kasih telah menonton 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 Nah Kita bahas Nah Nah Terima kasih telah menonton Nah Nah Berarti Nah 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 Mungkin dari bentuknya atau hitungan lainnya Nah, konsep lain itu kan trigonometri berhubungan dengan segitiga Jadi, konsepnya itu Segitiga itu, satu segitiga itu ada 180 derajat Jadi, jika semua sudut segitiga dijumlahkan Hasilnya 180 derajat Nah, cara mencarinya gimana? Nah, jika kita ketahui Dua sudut, misalkan satu sudut 90 derajat Dan sudut lainnya misalkan 30 derajat Nah, kita nggak tahu nih yang satu lagi berapaan berapa derajat sudutnya Nah, bisa kita ketahui dengan 90 ditambah 30 Ditambah sudut yang kita cari sama dengan 180 derajat Jadi, bisa kita ketahui Kalau sudut yang belum kita ketahui itu 60 derajat Kenapa? Karena 90 ditambah 30 ditambah 60 itu hasilnya 180 derajat Kayak gitu sih Nah, itu dijumlahkan ya Jadinya ini disebut sudut komplementer Oh, itu sudut komplementer ya Baru sih, sudut komplementer Ini ada sendiri, kalian baru dengar Oh, ini namanya sudut komplementer Berarti Intinya jumlahnya itu nggak boleh ngelugin dari 180 derajat Iya Nah, kan trigonometri juga nih Trigonometri orang-orang luar tuh kayak Ih, ngapain sih kita belajar trigonometri? Apa sih manfaatnya juga? Apa kegunaannya? Kayak emang berpengaruh ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu konsep apa? Konsep trigonometri Sebenarnya ada nggak sih kegunaan dari trigonometri buat kehidupan sehari-hari? Wah, kalau itu dari teman-teman saya juga ya Dari jadisan lain menanyakan Matematika itu apa sih pentingnya bagi kehidupan? Terus, apa sih materi-materinya pentingnya bagi kehidupan? Padahal ada ya sebenarnya gitu ya Ada sebenarnya ada Kalau kita belajar tuh nggak kurat nafas gitu Iya Nah, disini saya akan menjelaskan gitu ya Tentang trigonometri kan tadi nada sendiri gitu Nah, contoh sederhana bagi kehidupan itu Itu trigonometri ini dapat digunakan Untuk mengukur tinggi pohon Nah, tanpa harus memanjat Apalagi menebangnya Kan itu bisa gitu Bisa merusak alam gitu Kalau misalkan kita menebang semarangan Masa kita lagi penelitian Terus ditebang gara-gara mengukur tinggi pohon gitu Masa gitu ya Nah, jadi selesinya itu Kita pakai rumus trigonometri gitu Nah, untuk caranya itu Kita harus tahu gitu Bentuknya itu dari titik-titik makal pohonnya Terus ujung bayangan pohonnya Dan titik pohonnya gitu Titik ujung pohonnya Maaf ya Nah, setelah itu Kita hitung pakai penghitungan trigonometri Yaitu dengan menerapkan nilai perbandingan trigonometri Baik sinus, mesinus, maupun tangan gitu Oh, berarti Sebenarnya memang ada Sebenarnya trigonometri ini kepakai Mungkin nggak semua Nggak semua hal yang kita lakuin di kehidupan Tuh nggak kepakai trigonometri emang Tapi ada beberapa hal yang bisa kita gunain kan Sebenarnya trigonometri ini Kita nggak perlu capek-capek manjat pohon Buat mengukur sesuatu Bener kan? Nggak mungkin kita jalan Eh, mengukur pohonnya Mengukur pohonnya Masa kita majat? Belum ada luasnya Gitu kan? Iya Jadi mah ada aja sebenarnya Tergantung kitanya aja Berarti Boleh nggak sih Nada ini minta kayak Pembuktian dari trigonometrinya? Kira-kira ada nggak? Nah, disini Ini kita akan membuktikan Dengan Teorima Kita doras gitu Dengan rumusnya Teorima kita doras Bahwa bisa jadi rumus itu Nah, ini Teorima kita doras itu rumusnya B Kuadrat Terus A Kuadrat Tambah B Kuadrat Ini kan? Nah Nah, udah gitu A-nya ini B-nya ini Diganti Jadi A Per Sin Alpha Tinggal dioperasikan gitu ya Yang tadi rumusnya Sin Alpha Per A Per B A Kalau misalkan jadi B Berarti Disini Ini B B B B Sini Jadi B Sama Dengan A Per Sin Begitu Terus A-nya Banti Jadi B Sin Alpha Kuadrat Tambah C-nya ini B Sin Dan B Cos Alpha Kuadrat Begitu ya Nah, setelah itu dibuka ya Ini Sin Alpha B Kuadrat Sin Alpha Kuadrat Ditambah B Kuadrat Cos Alpha Kuadrat Nah, udah Nah, udah gitu kan ini B Kuadrat B Kuadrat Jadi Kekuadrat Dikurungin Sin Alpha Kuadrat Ditambah Cos Alpha Kuadrat Eh, maaf Kuadrat Bukan disini Nah, udah gitu Nah, disini Ini tuh A kuadrat Per Sin Alpha Kuadrat Nah, disini B-nya pindahkan disini Jadi A kuadrat Per B kuadrat Dikali Sin Alpha Kuadrat Nah, ini jadi Sin Alpha Kuadrat Ditambah Cos Alpha Kuadrat Nah, begitu Nah, ini kan Diubah lagi B kuadrat Dikali Sin Ampun Sin Alpha Kuadrat Itu Dibubah Bisa menjadi A Kuadrat Gimana sih? Nah, awalnya gini Jadi kan Yang Sin Alpha Kuadrat Sama dengan A Kuadrat Per B Kuadrat Nah, kayaknya Ini disini Jadi B Kuadrat Sin Alpha Kuadrat Jadi A Kuadrat Nah, berarti Disini juga bisa Dikali jadi A Kuadrat Jadi Hasilnya A Kuadrat Per A Kuadrat Sama dengan Sin Alpha Kuadrat Ditambah Cos Alpha Kuadrat Nah, begitu kan Ini A Kuadrat Per Kuadrat Berarti Sama dengan Sin Sama dengan Sin Alpha Kuadrat Ditambah Cos Alpha Kuadrat Nah, sudah Ketemu Jadi, begitu Cara Ikan Barung Sin Dikas Itu Dari Mana Kayaknya Yang tadi Itu Pertanyaan Terakhir Yang sekalian Juga Sebagai Pertanyaan Penutup Buat Dari Podcast Kali Ini Berarti Bisa Kita Simpuin Sebenernya Trigore Rometi Itu Cabang Matematika Yang Sebenernya Sering Kita Temuin Dari SMP Mungkin Yang Cara Kita Belajarinya Juga Gak Susah Susah Bukan Bisa Kita Yang tadi Julia Omongin Bisa Gunain Tangan Atau Kita Bisa Misalin Semoga Teman-teman Semuanya Nonton Sampai Abis Ngerti Paham Apa yang Sudah kita Ceritain Apa yang Kita Sudah Bahas Kita Sharing Nah Makasih Juga Buat Teman-teman Yang Udah Nonton Sampai Akhir Terus Buat Teman-teman Yang Kira-kira Masih Kepo Atau Misalnya Wah Kita Nih Bukan Nih Atau Kita Salah Maaf Bila Kita Masih Suka Salah Salah Katah Karena Kita Mereka Yang Masih Mungkin Ada Salah Salah Atau Kira-kira Teman-teman Juga Mau Nambahin Silahkan Langsung Comment Di bawah Biar Kita Sekali Sharing Sharing Tentang Materi Kali Ini Atau Kira-kira Membahas Tentang Apa Selanjutnya Gitu Makasih Yang udah Nonton Kurang Lebihnya Kita Mohon Maaf Sampai Ketemu Di lain Waktu Di lain Podcast Dan Kira-kira Terima Hora Tentang Kira-kira Kira-kira Terima Kira-kira Terima kasih.